Oke, wow. Tanpa berlama-lama kita udah masuk langsung ke dalam sensi Band & Pick. Dan di situ ada salah satu orang yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Ya kan, berada di dalam line up untuk utama kali ini. Mereka ada siapa? Ada Zayz. Zayz yang benar-benar turun langsung bermain dengan teman-temannya ya. Welcome to the club, bro. Welcome to the club. Dan kali ini sudah ada Esmeralda dan juga Kajah yang akan dibuang oleh tim Geek Fam. Sedangkan Evo's Legend yang menjadi second pick kali ini. Mereka langsung membuang Natali. Padahal Oji pengen lihat ada Natali lagi ya. Ya sebenernya, tapi memang mau gak mau mereka harus membuang Natali ya. Kenapa? Karena ini bisa dibilang salah satu kesempatan Geek Fam untuk mendapatkan Natali. Yang mereka berada di first pick. Cuma, Evo's Legends pasti sudah mempersiapkan sesuatu untuk melakukan counter ketika ada hero-hero tim tertentu yang bakal di Geek Fam. Dan ternyata Selena lebih diamankan lebih dulu. Kita bakal lihat. Apakah Geek Fam, oh sangat berani sekali nih Mereka. Dia langsung shadow pick ke arah Bruno. Apakah Marchman menjadi pilihan? Karena dari kemarin sebenernya Marchman tidak terlalu menjadi pilihan dengan adanya patch baru yang kita udah miliki saat ini Cikgu. Tapi langsung diganti kali ini shadow pick yang mengarah ke arah Valir. Salah satu support yang cukup mengesalkan juga ya dengan sering tarannya. Dan juga dengan kalau kita lihat juga sebenarnya dengan posisi yang cukup baik. Ini Valir ini bener-bener sangat sulit ditangkap ya juga. Ya, sangat sulit ditangkap. Valir ini bisa menetralkan dari gengkingan atau serangan-serangan musuh. Betul. Langsung di cancel. Dan Atlas. Atlas free kayak gini. Atlas terbuka. Atlas dari kemarin itu bener-bener menjadi salah satu ngomong yang sangat menakutkan. Atlas dan juga Kufra terbuka tapi lapu-lapu. Wah enggak dong. Enggak mungkin lapu-lapu kayaknya. Itu bisa mungkin jadi opsional ya. Enggak terlalu menjadi prioritas dalam dua pick pertama yang dimiliki. Mungkin lapu-lapu bukan prioritas. Mungkin bisa di pick. Tapi kan ke-3 atau ke-4 nantinya gitu ya. Yes. Tapi kali ini sudah ada Kufra. Iya langsung dia main turn dan juga Uranus. Karena Zeiss dari kemarin itu main Kufra mulu kalau lagi di rank-nya. Iya. Di historinya ya. Iya di rank-nya juga dia main Kufra mulu. Dan ini Uranus kayaknya yang makanya enggak tahu kenapa. Aku melihatnya Uranus dipakainya sama Rake. Kalau aku ya sotoy. Tapi Link terbuka dengan sangat bebas kali ini. Dari kemarin Link jadi salah satu memakai menakutkan oleh para pemain dari tim. Yang dipakai tuh Indonesia pake Link deh kemarin ya kan. Tim Malaysia dan sekarang di pick oleh tim Malaysia. Tandanya dari tim EVOS Legends dari tim Indonesia ini harus berhati-hati. Mereka udah melihat kemarin performa Link itu bukan hanya dari segi plan-nya saja. Tapi memang karena adanya satu buah buff ya. Ya buff lah bisa kita bilang. Peningkatan dari hero itu masuk. Iya tapi sudah ada Cloudus sebagai marksman dari tim EVOS Legends kali ini. Mungkin lebih mengamankan marksman yang punya area of effect yang lumayan besar ya. Dan sudah ada Baxia juga di tim Geekfem. Berarti masih terbuka Atlas untuk kedua tim. Tapi mungkin kalau kita lihat Geekfem tidak mempunyai Atlas lagi semenjak dia sudah punya Baxia juga. Valir sebagai supportnya. Esmeralda? Esmeralda di band. Iya sudah di band kan? Iya. Makanya sudah di band. Esmeralda abis itu. Dia offline apa? Jumphead? Mungkin? Oh Parsa oke. Parsa ini dibuang kali ini. Iya Parsa. Parsa memang cukup kuat sebagai magic dealer damage. Iya karena apalagi di combo-in sama Cloud ya. Itu bakalan... Wah susah banget sih. Lagi ada Khufra yang masuk di combo-in langsung dengan Parsa dan juga Cloud. Tapi kali ini Geekfem bener-bener menutup chance untuk tim Evos lagi melakukan combo tersebut. Angela juga langsung dibuang. Oh Chow kali ini. Chow. Chow walaupun Chow itu salah satu hero signature-nya Gustian. Atau Rack di dalam ID-nya. Dia tuh pake Chow berapa waktu itu ya? 2000-3000 deh. Semenjak dia di Offliner ya? Enggak malah sebelumnya. Sebelumnya juga? Sebelumnya dari dulu dia main Chow itu sekitar 2000-3000. Aku lupa. Tiga ribu serat. Oh tiga. Seribu tiga ratus. Oh seribu tiga ratus. Dulu kan terus kata Profesor KB. Ya kan? Seribu tiga ratus. Nah segituan lah. Nah itu dia memang jago dari dulu pake Chow. Cuma... Gak tau kenapa ya. Aku masih mikir yang pake Chow, Pendragon. Puran Strike. Tapi gak tau kenapa. Kita bakal lihat juga kan. Karena... Ini last picknya. Dia butuh satu buah support magical damage. Masih terbuka banget dari... Cecilien. Cecilien masih terbuka untuk seorang... Rexy. Dan juga tentunya untuk kali ini... Eudora. Eudora. Are you serious? Serius? Gak. Masih bisa diganti. Dan Nana kali ini. Nana reaksi. Wow. Nana reaksi harusnya. Ruby dan juga tamu sebagai pilihan terakhir dari Gifem. Sedangkan Evos langsung... Jatuhkan pilihannya ke arah Nana. Yes. Gimana menurut Oji? Bagus. Bagus banget. Dari kedua ini memang bagus banget sih pemilihannya dari Gifem. Dia kuat banget punya link dan juga... Kalau kita lihat Ruby yang memang sekarang juga udah kuat banget ya. Benar banget. Jadi gini Simo. Mungkin reaksi itu kan dulunya seorang main trainer ya. Jadi dia punya hero cool capability dalam menggunakan... Hero-hero... Mg itu kuat banget. Dan kali ini dia pakai support dari Nana. Kita bakal lihat sendiri. Dimana performa pertama dari Pendragona juga. Ini sebentar lagi kita bakal masukin match yang pertama. Dimana tim Malaysia versus tim Indonesia untuk memperebutkan upper dan lower bracket. Apakah tim Indonesia mampu melaju ke upper bracket dari Evos Legends? Wow. Atau justru kita lihat kali ini. Dari Gifem Malay mampu mungkin memberikan satu poin terlebih dahulu. Ya tapi yang pastinya siapapun itu kita harus tetap dukung Indo Pride ya guys. Jangan lupa di komenda langsung saja kita langsung masuk ke game kita yang pertama. Untuk match kita yang pertama pada hari ini. Ya sebenernya kita langsung saja masuk dimana. Kali ini bakal ada Gifem Malaysia versus Evos Legends. Dan sudah berada di mid, ada Zeiss, Recy dan juga Wan. Dan ternyata pergerakan ku salah. Reck kali ini ya makanya menggunakan code tapi what by what situation. Dan Son bakal berada di arah bottom kali ini menggunakan Thamus. Dan bakal coba dipaksa untuk mendapatkan blue buff nya. Zeiss dipukul mundur terlalu sakit bakaran maut dari seorang Valir kali ini. Fireball nya benar-benar mengganggu dan rumpel. Bakal coba ngebait ke arah satu buah serpan atau blue buff. Iya dan kali ini buff nya bakal coba di resep terlebih dahulu. Masih berada di area buff. Ini Rampol sudah mulai mengawalkan inisiasi. Tapi kita lihat Zeiss sudah mulai datang dengan bouncing ball nya. Dan berhasil amankan oleh Wan kali ini. Yes. Bakal memundur kali ini dari Gifem Malaysia. Gak akan terlalu memaksakan setelah adanya tadi bisa dibilang gagal ya. Untuk mengambil buff milik Wan. Iya tapi pendragun udah mulai datang kali ini kita lihat. Sepertinya bakal diharas balik. Dan kali ini pendragun berada di garis depan. Pergerakan dari para pemain dari tim Gifem. Kali ini harus hati-hati. Mereka dibalikan keadaannya. Ingat link tanpa buff. Bagaikan sayur tanpa garam. Dan bagaikan cimo tanpa dia. Bagaikan motor tanpa ada yang ngeboncengin ya kali ini. Dan kalau kita lihat mulai merusut. Tapi sepertinya EVOS mereka gak akan terlalu mengambil resiko ya. Mereka akan membiarkan yaudah tukeran satu untuk satu saja. Iya. Dan emblemnya Wan ini yang bener-bener ngebuat akses diga surprise. Itu emblem jungle. Dimana dia bakal cepet banget kayaknya. Iya. Pintar ya bisa dibilang ya. Tapi bisa dibilang dari sisi lain ada plus minus. Oke Wan bakal cepet banget untuk farming. Tapi ingat. Dia kurang dari penetration. Mungkin ada attack speed dari jungle. Cuma penetration dan moving speednya itu agak sedikit berkurang. Dan cooldown reduction nya juga tidak ada. Berarti dia akan bermain mungkin lebih sedikit hati-hati menunggu Zeiss mungkin yang membuka atau member lainnya. Ya that's why dia gak langsung maksa tadi ke arah ungu ya. Iya. Mungkin beda cerita kalau misalnya Wan pakai bounty hunter tadi. Mereka bakal memaksakan keadaan untuk dapetin team fight setidaknya. Walaupun mereka gak dapet bahwa mereka dapetin point kill. Dan point kill itu yang sangat penting. Betul sekali. Dan kita masih menunggu gamenya sedang dipos. Mohon bersabar teman-teman. Karena. Biasa ada infansi alien. Biasa. Infansi alien. Oh iya. Iya. Biasa dia mau ikutan nonton. Oh dia mau ikutan nonton. Ya nonton kita itu gak hanya dari Indonesia. Wow. Di Malaysia, Singapura, Myanmar. Semua nonton. Ada yang dari Mars waktu itu ada yang komen. Bang saya dari Mars. Wow. Bang aku dari Pluto. Iya suka-suka lo. Nontonnya tetap di Indimo TV tapi. Oh makan Cimo. Apa tuh? Mau ngasih tahunnya aku. Kemarin ada yang komen. Bang saya dari Singapura tapi saya orang Indonesia. Saya tinggal di Singapura saya dukung tim Indonesia. Gila. Salud kamu mantap. The best the best. Dia dimanapun dia berada. Hatinya Garuda bro. Garuda derdeknes. Di dadaku derdeknes. Gitu. Sangat. Ini harusnya nih kalau kayak gini-gini nih. Kenapa kenapa? Bandnya tau nih. Kenapa? Kalau Indonesia tuh lagi bertanding. Betul sekali. Tapi kita akan langsung masuk balik lagi ke matchnya kali ini Ji. Dan dia di arah atas. Ternyata sudah mulai ada pergerakan dari tim EVOS PENDAGROUND. Sudah. Nama sih namanya susah banget. Pendragon. Yes Pendragon. Dragonanya deh panggilnya deh. Nah iya. Atau pen-pen. Pen-pen. Pen-pen ya kan. Jadi oke masih ada infansi alien dan. Iya. Mungkin ketinggalan member aliennya mau nonton. Iya dikecet lagi sama dia. Nah Ci jadi dengan emblemnya Wan ini. Iya. Setiap retribution dia tuh dapet 50 gold. Jadi harus sering-sering pakai ya retributionnya. Iya makanya tadi dia Wan pakai retribution. Meskipun musuhnya masih ada palil ya kan. Crowd control lumayan. Pedas banget tuh pasti. Tapi dia tetap pakai itu makanya retribution. Tapi tetap aja harus dipakai di timing yang sangat tepat ya Pak Z. Biar gak terlalu disiasiakan juga. Dan kalau aku lihat tadi juga Z sebenarnya cukup bagus juga. Mungkin ini aku pertama kali banget lihat Z main di kaca kompetitif ya. Aku pernah tapi DC Games. DC Games. Kalau ini kalau kita lihat juga sebenarnya bagus banget sih. Kufra nya dari timingnya, dari cara dia nge-backup core-core nya. Kalau aku sih cukup oke. Jadi gini kalau menurut aku pribadi Z ini sebenarnya agak sedikit berani. Dia mengambil resiko kenapa. Karena Z butuh melihat perspektif dari segi player. Betul. Dia biasa melihat perspektif dari segi atas ya bisa dibilang. Dia melihat semua dari mulai gameplay musuh, gameplay timnya. Dia lihat semua tapi dia tidak merasakan adanya euphoria di dalam tim itu. Apa tuh euphoria? Euphoria tuh kayak suasananya. Sebagai seorang player. Sudut pandang sebagai seorang player. Dan disini Z mengambil resiko tinggi untuk turun terjun langsung. Melihat perspektif sebagai seorang player. Dan kalau ini berhasil ini bakal menjadi suatu hal terobosan yang baru. Kenapa? Karena Z mengerti apa yang player mau. Z mengerti apa yang player butuhkan. Karena dia sudah jadi player. Dan ketika dia jadi coach dia bisa memberikan itu. Karena dia sudah mendapatkan insight-insight atau masukan dari sisi pandangan player. Benar banget. Dan yang pastinya juga biasanya nih kalau sebagai coach sudah tahu nih. Sudah bisa baca gerak-gerik musuh. Ya sebenarnya. Jadi itu mungkin lebih bisa membuat Z bilang apa ya berbaur juga dengan. Berbau. Kalau aku bilang mengadaptasikan diri dia juga. Betul. Kepada member-member boss lain. Ya sebenarnya banget. Karena jarang banget bisa dibilang pelatih itu bermain. Jarang banget ya. Iya. That's right. Dibilang kayak pelatih ya pelatih. Pemain-pemain. Atlet sama pelatih beda. Kenapa pelatih bisa ngajarin tapi kalau gak bisa main ya namanya juga pelatih. Betul. Tapi di sini Zez membuktikan kalau dia sebagai pelatih dan dia juga bisa sebagai profesional player. Wow. Surprise attack kalau aku bilang. Dari boss legend ya. Dan kalau kita lihat juga memang sebenarnya ya seperti yang tadi Uji bahas ya. Terkadang coach itu memang gak mungkin mainnya gak sebagus player. Gak mengerti. Dia gak mengerti player. Tapi dia ngerti kayak teknis-teknis. Kayak apa yang harus dilakukan. Kayak kalau menurut aku ya coach itu kayak mikir 10 step setelah. 10 step dari pikiran player. Benar. Jadi apa yang nextnya bakal terjadi. Biasanya dia udah kepikiran ting. Terus ditanya. Cimo kok bisa sih mikir 10 langkah. Apa 10 lebih. 10 langkah lebih maju. Daripada player. Padahal kan player yang jago. Karena coach ngelihat dari sisi semuanya. Iya dia dari. Kalau kasarnya ya. Berview lah bisa dibilang. Iya dia berview. Oke kita langsung masuk saja kedalamin game. Kita bakal melihat sendiri. Gimana permainan dari EVOS Legends. Dengan adanya coach yang bertanding juga. Dan lihat disini. Permainannya sudah dapatkan first blood. Oleh tim Geek Farm. Yaitu Rek harus tumbang. Kemungkinan di arah top lane tadi ya. Karena pergerakan dari Rek tuh di arah top. Dan sedangkan itu One. Bakal coba bener-bener melakukan rotasi. Para pemain dari tim Geek Farm. Mereka melakukan turtle untuk kali ini. Udah ada Reksi disana. Apakah Reksi bakal coba mencuri lagi kali ini? Tidak. Sepertinya tidak ada pencurian. Langsung ada ultimate. Dan ternyata Ars. Bakal coba dipasar The Wild Dragon. Langsung karena Ars. Ars langsung tumbang. Tapi Geek sudah gak punya energi. Kali ini harus mundur dan rumpel. Gumpel. Bakal coba mengumpul-ngumpel kali ini. Enggak tapi dia bakal puter balik. Ternyata gak akan terlalu menggini saja. Tapi kita lihat Zay sudah mulai masuk kali ini. Ternyata Reksi kena satu aja. Tapi gak ada follow up. Belum ada follow up. Endagon kali ini bakal coba untuk merusuh saja. Oke. Peksi sudah mulai berjaga di arah belakang juga. Tapi ternyata tidak berhasil diamankan buff untuk tim. Ivo Seijian. Malah berhasil diamankan oleh Fix. Tidak masalah. Tidak bisa hasil mendapatkan satu buah bubab. Tapi disini setidaknya Pendragon membuat waktu dari pergerakan seorang Lee. Yang agak sedikit terlambat. Sedangkan itu Son bakal cepet banget. Bebas untuk mendapatkan satu buah turun di arah bottom lane. Dan masih ada seorang Erek HT. Kali ini mencoba untuk melakukan Clearing Minion. Dan ternyata Son gak sendirian. Oh dia udah mulai stiker-stiker. Kita lihat disini ya. Kita bakal lihat permainan dari Son. Yang cukup bagus banget di arah bottom lane. Dan dia dapat asis satu. Tapi dia tidak terpikop sama sekali. Ya dia bener-bener menjaga lanean dengan magisah pedangan. Kita lihat di arah mid. Kali ini terkena stun dari seorang Zeiss. Dan Rexy bakal menjadi kembali berikutnya. Kali rampau. Bener-bener mengharangi pergerakan dari seorang Rexy. Tapi ternyata masih bisa dikejar oleh Link kali ini. Zeiss harus mundur. Agak sedikit sulit. Dan gak bakal bisa kemana-mana. Dua sudah mulai hilang dari EVOS Legends. Dua player dari EVOS Legends sudah hilang dan Pendragon. Kali ini bakal coba menjadi pangsang selanjutnya. Tapi lihat. Dia masih survive dengan stack 20 nya. Masih punya flicker. Dan masih ada flicker kali ini. Di arah bottom lane. Reck berhasil mencuri satu buah gold bump dari seorang Son. What a play from Reck kali ini di arah bottom lane. Sedangkan Wan nya disini memang bagus banget ya. Dia berusaha untuk fokus. Dapetin farming. Terus menerus dengan M6 Jungle yang tadi juga kita udah sebut ya. Sedangkan di arah bawah zone disini bakal terpik off. Wan bakal menjadi korban berikutnya. Oh tapi ternyata masih punya battle mirror rematch kali ini. Bakal di goal check kah. Masih bisa di goal check disini. Water play dari seorang Wan. Dan bahkan. Oh shit. Masih ngecicil-cicil. Tadi yang paling bagus adalah apa? Rexy. Rexy keluarin Molina nya. Dia ngeluarin ini ya. Molina Lina. Ketika dia tahu fix kena Molina. Si Wan berani mundur deh. Betul. Dibilang chemistry. Gila-gila. Gila. Gila. Itu sebenernya bisa dibilang. Hmm. Mikro ya weh ya. Mikro. Makro. Makro yang bener-bener luar biasa. Chemistri nya dapet tapi Wan kan ini bakal coba-cobot masa. Dan ternyata retribusi yang berhasil didapatkan. Langsung ada tempat soft blade. Ternyata macam ada blessing. Dua. Karena suara PC PC tidak terlalu banyak. Dan size. Karena damage cukup besar. Ada palir disana. Harus mundur pemain dari Gengs Room. Oh rampelnya paling ini juga. Son looking for down juga. Double kill dapetkan long kill dan triple kill. Oh my god. Iwan bangganak. Kita lihat disini bakal coba untuk maksa lagi. Dapetin mediakan. Oh my god Molina. Dan mediakan. Oh. Enggak ternyata art nya. Pendragon berhasil mendapatkan satu buah kill. Dan ini sepertinya menjadi momentum untuk tim Eva's Legends. Untuk mendapatkan blue buff dari seorang fix. Harusnya. Lihat bakal dipaksa. Kalau ini bakal coba dipaksa mundur. Tapi ternyata di reset. Dan kita bakal lihat fix. Sepertinya harus mundur. Karena kalau tidak fix bakal bisa ditumbangkan. Tapi Wan di aromata plant. Blows. Bener gak? Gak dikasih pulang salah sekali. Aku udah ngeliat. Dari mulai tim yang udah kehilangan tiga player. Mereka itu bakal bisa di haras ketika blue buff nya muncul. Dan bener. Dan EVOS nya bener-bener memanfaatkan timing itu dengan baik gitu. Tiga langsung tumbang. Langsung mengamankan. Kalau gak bisa dapetin buff nya yaudah kita takedown player nya. Yes. Bagus. Bagus banget sih. Dan Wan juga bermain sangat objektif di arah bawah. Ini bener-bener dari EVOS nya. Mereka tau apa yang mereka lakukan. Mereka bener-bener tau cara bagi tugas kali ini. Kali ini Zez bakal minta tolong. Heey. Dan seperti yang mengadah haras. Mengadah terhadap seorang Zez. Tapi Wan berhasil berdapatkan blue buff nya. Lagi-lagi seperti yang udah aku bilang. Wow itu bener-bener bagus banget sih. Ini bahaya banget. Dimana seorang Ling tidak mendapatkan blue buff. Bakal sedikit sulit pergerakan untuk seorang Ling. Bener-bener banget. Dan yang terlebih lagi ya Wan tau. Dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Zez tadi. Dia langsung melahap buff yang dimiliki sama Ling kali ini. Tapi lihat di arah bawah. Blazing 2 yang terpaksa diluarkan. Kali ini masih ada beta mirror remote. Udah sakit banget damage nya. Tapi kali ini Wan balik lagi. Sepertinya terjadi miskomunikasi tadi ya. Sebenarnya mungkin dia kaget kali ya. Dikirain player nya gak muncul. Tapi ternyata. Dari rumput Ji. Ternyata di sana pergerakan dari Wan sedikit offside bisa dibilang. Karena ada cover yang cukup baik dari para pemain Geek Farm. Fix langsung menuju ke arah bottom line. Karena dia tau. Dia bakal bisa melihat 2 player yang tertumbang. Dan bakal dipasal. Wan juga udah gak punya purify. Mungkin beda cerita kalo Wan punya purify. Karena Wan bisa cabut. Setelah itu Zez bakal coba objektif menuju ke arah turtle. Kali ini dan Pentagon masih berada di arah top lane. One by one situation cukup kuat untuk ini. Ini adalah debu seorang Pentagon di official turnamen dari Moonton. Dan langsung menuju ke south east. Eh bisa dibilang ini bukan suatu yang saya sih ya. Internasional. 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 Ini aku British. Baiklah. Ya kalo kita lihat kali ini harusnya tetap ulang dari kedua tim. Itemnya kita lihat udah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk Wan. Dari Fix udah punya Endless Battle menuju ke Bruce Angker Fury. Sedangkan tank-tank garis depannya ya. Wow. Gold Coast Helmet dan juga. Di Indonesia udah punya Bruce Plate juga. Itu bakalan tanky banget sih. Yes Wan udah punya buff turtle ini bakal kuat banget. Dan stiker M1. Juarlah M1. Ngeri banget. Wow. Oh my god. Bener-bener mereka membuktikan. Mental sih itu. Itu kenanya di mental sih. Lebih karena di mental. Tapi Zainz udah mulai masuk. Tapi Zainz udah mulai masuk. Berhasil mendapatkan satu. Kali ini Gimo rumpel. Terkena damage cukup banyak. Zainz masih bisa survive. Walaupun ada pendrago disini tapi tidak mau terlalu maju. Tapi lihat lah ya. Lebih karena Monodas Rex. One by one situation. Berhasil mendapatkan seorang Fix di arah top lane. Wow udah kan permainan 4-1 yang dibawakan oleh EVOS Legends kali ini. Gif yang bener-bener dibatasin pergerakannya. Tapi kita lihat. Oh emang fight nih dari seorang Ruby kali ini. Zainz masih bisa mundur ke arah belakang. Dan lagi-lagi objektif berhasil amankan oleh tim EVOS Legends. Ya sebenernya EVOS Legends walaupun awalnya sedikit sedikit sedikit. Tapi Blending 2. Oh Blending 2 masuk. 15 miliar ke arah belakang. 15 miliar. Oh my god. Oh my god. Masih survive. Fedragon lebih memilih untuk ngasih hidupnya untuk seorang One. Dan ini bener-bener what a play dari EVOS Legends. Itu ya. Kalo ngomongin pasangan itu udah kayak tau luar dalem Ji. Wah semua tau banget. EVOS Legends tuh kayak udah tau nih. Apa yang harus dilakukan. Wah Reksi mulai-mulai nih Reksi. Indonesia ini dia Indonesia dan Malaysia Geek Fam bener-bener punya permainan luar biasa. Kenapa ini bisa aku bilang tim Geek Fam Malaysia mereka kuat. Kuat. Kuat banget. Kenapa mereka bisa membuat EVOS Legends di awal tuh tertahan dan fix. Yup. Itu memang karena tadi momentum kehilangan 3 player-nya aja. Jadi dia udah gak usah ngapa-ngapain karena Blue Buffet dicolong. Karena kalo tadi 3 player-nya gak terpik off ini Malay punya rotasi yang bagus. Dia bisa nahan lane. Betul. Pand Ragun baru bisa dapetin turret kedua dari Geek Fam setelah adanya teamfight di arah bottom dan juga di mid. Bener banget. Dan kalo kita liat di menit ke 10 kali ini, EVOS Legends berhasil memukul jauh network mereka berbanding 8.000 kali ini. Dan mau gak mau mereka mengandangi Geek Fam. Sekarang gak langsung sekarang. Karena ada Lord yang sebentar lagi akan muncul ke Land of Dawn. Oke. Ternyata langsung menuju ke arah Lord tapi sepertinya apa kan nunggu Enhance. 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 British-nya limpet ya? Wah parah. Emang aku dari kecil tinggal di luar negeri jadi so literally witches gitu loh. Enhance. 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 Enhance dulu Lordnya. Tapi setidaknya mereka bakal butuh Super Minionnya. Bukan terfokuskan terhadap Lordnya Cibo. Tapi Super Minion dari 3 lane yang berbeda. Karena posisi Geek Fam sekarang mereka hanya punya ini beaternya saja. Mereka harus nunggu momentum dimana untuk mendapatkan One membalikan keadaan. Jadi kart di sini posisinya One ini agak sedikit fragile. Kenapa fragile dia gak pakai purify. Sudah kan crowd control dari Geek Fam banyak banget. Banyak banget. Ada Ruby, ada Baxe juga dan ini bakal menunggu Lord sudah mulai masuk di arah mid kali ini. Masih lo pertama tapi kita lihat Super Minion juga udah mulai masuk dari arah bawah. Tapi kalau kita lihat siling trollnya bakal dibuka. Tapi Zeissnya gak mengenai siapa-siapa di situ Tyrant Revenge. Gak masalah. Dan kalau kita lihat Lordnya masih bisa bertarungan. Poin yang paling depan kali ini Zeissnya berhasil mendapatkan satu. Tapi Sobletnya mulai dibuka dan kali ini baru mendapatkan dua poin kali ini. Tapi kalau kita lihat gak bakal dikasih keluar dari base-nya. Oh my god. Ibot Legend kali ini berhasil mendapatkan satu poin mereka yang pertama kah? Tinggal sedikit lagi. Masih bisa di-revenge. Tapi kalau kita lihat ini dia Evos Legends. Benar-benar menunjukkan, membuktikan kalau mereka kalah juara M1. Yes, ini dia Evos Legends. Yang dimana di early sedikit ketekan berhasil didapatkan first blood oleh Geek5 Malaysia terlebih dahulu.